Masih disampai Indonesia malam bersama saya Friska Klarissa. PKB menerima tawaran politik dari Nasdem untuk mengusung pasangan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar di Pilpres 2024. Sementara Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memanggil Ketua PKB Mohaimin Iskandar meminta penjelasan soal manuver ini. Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto dan Ketua Umum PKB Mohaimin Iskandar berulang kali menunjukkan kedekatannya. Setelah kedua parpol sepakat membentuk Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya untuk pemilu 2024 sejak setahun lalu. Saat harlah ke-25 PKB di Solo Juli lalu, Mohaimin bahkan memuji Prabowo dan menyebut hanya takdir yang menentukan nasib koalisi ini. Yang pertama hadir bersama kita Ketua Umum Gerindra Pak Haji Prabowo. Tepuk tangannya dasyat penuh rasa cinta. Mohon maaf Mbak Puan saya sebut pertama karena kita sudah koalisi 11 bulan lamanya. Hanya takdirlah yang menentukan nasib kita. Namun kini PKB tengah di persimpangan dan disebut-sebut akan berubah haluan. PKB disebut menyambut baik tawaran kerjasama politik dari Partai Nasdem untuk menyandingkan Anies Baswedan dan Mohaimin Iskandar. PKB langsung menggelar rapat pleno nasional di kantor DPW PKB Jawa Timur di Surabaya. Dan menyambut baik tawaran kerjasama dari Nasdem. Dan tentu tawaran kerjasama nanti akan didetailkan, divinalisasi dengan rapat yang lebih luas. Baik rapat di PKB maupun dengan pihak-pihak yang lain, stakeholder PKB. Termasuk juga konsultasi dengan para Kiai. Itu akan diputuskan, akan difinalkan, finalisasinya itu nanti di Surabaya. Sekian Pate Grindra, Ahmad Muzani menyebut ketua umum Prabowo Subianto memanggil Mohaimin Iskandar malam ini untuk meminta penjelasan soal tawaran Koalisi Perubahan Poros Nasdem dengan Baca Pres Anies Baswedan. Karena itu Pak Prabowo merasa perlu untuk mengumpulkan semua berita-berita tersebut. Dan beliau ingin persoalan yang simpang siur ini diklarifikasi, dikomunikasikan. Karena itu beliau perlu ada tabayun kepada Ketua Umum Partai Kepanggitan Bangsa. Pak Prabowo kemarin malam berkontak dengan Pak Mohaimin. Insya Allah beliau malam ini akan sore atau malam ini akan bertemu dengan Pak Mohaimin untuk melakukan tabayun tentang hal tersebut. Supaya apa? Supaya berita yang simpang siur tersebut tidak menjadi sakwa sangka yang bisa merusak hubungan antara Gerindra dan PKB. Hingga saat ini Koalisi Partai Politik mulai memanas. Akankah terjadi pergeseran dramatis atas Koalisi Pengusung para Baca Pres? Terutama peta Koalisi Perubahan dengan mengusung Baca Pres Anies Baswedan dan juga Koalisi Indonesia Maju dengan mengusung Baca Pres Prabowo Subianto. Tim Liputan Kompas TV Apakah manuver dari PKB ini membuat koalisi dengan Gerindra yang sudah terbangun sejak setahun terakhir menjadi pecah? Kita akan bahas dengan Wasek Jen PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gun Gun Herianto. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam. Malam. Terima kasih atas waktunya. Saya ke Mas Saiful Huda dulu. Jadi apakah ini jadi akhir cerita cinta antara PKB dengan Gerindra? Ya tepatnya satu jam kebelakang saya masih pakai uniform PKB ini. Kami menggelar rapat gabungan DPP Pleno di kantor DPW PKB Jawa Timur. Hasil rapat Pleno gabungan DPP memutuskan tiga hal. Yang pertama, kami menerima lamaran Partai Nasdem untuk menduetkan Anies Baswedan sebagai Capres dan Gus Imin sebagai Capres. Yang kedua, para Kiai, para ulama kita mensetujui pasangan ini dengan bahasa istilah Jawa Timuran, Budalgus atau Berantap Gus. Itu kita manai sebagai perintah dan PKB akan menjalankan perintah itu. Yang ketiga, secara resmi pasangan calon presiden dan wakil presiden Mas Anies Baswedan dan Gus Imin ini akan kami umumkan besok di Jawa Timur tempat dan waktu nanti akan kami beritahukan pagihan. Tapi jadi sudah pasti ya, tiga poin tadi berarti pasangan Anies Imin akan maju di Pilpres nanti menunggu resminya besok tinggal menunggu pengumuman aja, begitu ya? Iya, Mbak. Karena proses politiknya memang tadi itu finalisasi atas lamaran dari Pak Kenasdok. Ini tentu keputusan besar Mas Saiful, karena Gerindra, Pangolkah baru ketemu beberapa hari kemarin, masih akrab saling peluk, nerap. Sudah dikomunikasikan dengan Pak Prabowo, juga dengan Pak Zulhas, dengan Pak Erlangga? Sudah, sudah kita sampaikan menyangkut soal sikap ini, karena memang ada peristiwa yang sehari kami sama, saling bertolak belakang, dimana pada siang hari, hari Senin waktu itu, Gus Imin menyampaikan dalam rakornas, yang dihadiri oleh seluruh ketua DPW, seluruh ketua DPJ, menyampaikan tidak akan mengevaluasi kualisi KKIR dengan Gerindra, karena politiknya masih dinamis, kita tetap solid di sana. KKIR plus Golkar dan PAN. Nah, malam harinya, ketika ada acara hut PAN, kami datang, saya juga mendamingi Gus Imin, kemudian mungkin ada kebutuhan dari Pak Prabowo untuk mengumumkan koalisi baru, dan Gus Imin baru dikasih tahu di saat beliau sebelum naik ke panggung. Jadi, itu awal mulanya saat Pak Prabowo mengumumkan koalisi Indonesia maju, Gus Imin merasa sakit hati. Dari situlah awalnya bubar jalannya koalisi ini, atau tepatnya PKB menarik diri, memutuskan menarik diri dari KKIR yang sekarang namanya KIM. Ya, tentu dinamikannya panjang Mbak ya, sudah 1 tahun 19 hari sebenarnya kami dengan Gerindra. Jadi, ini kira-kira titik ujung dari proses yang 1 tahun 19 hari itu. Tapi, kami memaknai dan kami letakkan itu sebagai proses politik dinamis ya, dan itu saya kira wajar, jadi kami juga tidak harus kecewa berlarut-larut. Jadi, supaya tidak kecewa berlarut-larut, ya kami akhirnya memastikan untuk bisa bergabung dengan Nasdem, karena proposal kami tunggal, dimanapun koalisinya Gus Imin harus maju dalam Pilpres 2024. Nah, tadi saat diberitahu ke Pak Prabowo langsung kah lewat telepon atau bagaimana dari Gus Imin keputusan 1 jam lalu ini, Mas Haiful? Ya, Gus Imin sudah minta waktu dari kemarin sama Pak Prabowo untuk menyampaikan soal ini. Apa tanggapan Pak Prabowo ke Gus Imin? Ya, pasti sama-sama mengerti suasananya seperti apa. Gus Imin mendapatkan perintah atau mandatori dari Mutamar harus maju, sementara Pak Prabowo masih belum masih menimbang terus terkait dengan cawapres yang harus mendampingi beliau. Jadi, semuanya dipacu oleh waktu dan itulah yang akhirnya terjadi. Akhirnya, kita menerima lamaran dari Nasdem untuk mengusung Mas Anies dan Gus Imin. Sudah pendekatan dengan masing-masing koalisi tapi mempelainya jadi berganti nih Kang Gun-Gun. Apa yang Kang Gun-Gun baca? Ya, ini kan komunikasi politik yang membentuk kesepahaman itu belum tentu berujung dengan kesepakatan kan. Ya, ini salah satu realitas politik yang Mas Saiful tadi udah jelaskan bahwa pada akhirnya PKB berlaku menerima pinangan dari Partai Nasdem. Artinya ini sudah melewati begitu banyak proses komunikasi politik yang intens termasuk dengan Gerindra. Jadi saya sih tidak heran ya kenapa karena tentu kan pertimbangan-pertimbangan strategis ya menyangkut misalnya prioritas peluang PKB dalam konteks mengusung Caimin sebagai cawapres dan positioning itu tentu dinegosiasikan dengan ragam kekuatan real politik yang berpotensi untuk membangun koalisi termasuk dengan Gerindra yang tadi udah sebut satu tahun 19 hari itu nah sekarang pada akhirnya kemudian ada opportunity yang kemudian apa namanya real ya dan itu kemudian mengakomodir apa yang kemudian menjadi prioritas PKB ya pada akhirnya kemudian PKB dari awal kan kita udah membaca bahwa Caimin memang diposisikan untuk cawapres ya ketika top of the ticket itu sudah bergulir di tiga nama konsolidatif ada Prabowo ada Ganjar ada Pak Andis sehingga dalam konteks ini pilihan menjadi realistis dari negosiasi opsi banyak menjadi sekarang kan waktu dan momentum itu yang kemudian berkelu dengan prioritas makanya PKB mau gak mau juga harus ambil pilihan politik dan nanti hitung-hitungan politiknya akan semakin cair lagi karena konstelasi politiknya akan berubah ini kan pasti aksi-reaksi seperti misalnya ketika Mas Saiful tadi bilang bahwa besok akan ada deklarasi di Jawa Timur ini kan akan menjadi stimulan bahwa satu poros berpotensi untuk terbentuk besok kan secara definitif nanti kita besok nah setelah itu pasti kan bereaksi stimulus responnya pada kekuatan kekuatan real politik lain yang sekarang sedang menjajuti proses pemasangan Capres-Cawapres terakhir kalau Mas Saiful kalau sebenarnya itu kapan persisnya akhirnya PKB mulai didekati Nasdem dan menerima pindangan Nasdem baru sebenarnya gak lebih dari seminggu pas kejadian yang kemarin itu oke jadi setelahnya sehari setelahnya dua hari setelahnya saya kira tidak perlu didetailkan tapi prinsipnya sekali lagi memang politik kita dinamis belum ada satupun calon presiden yang memenuhi angka psikologis aman elektoralnya 51% karena itu sangat dinamis banget politiknya oke tapi sekarang sudah mantap ya PKB untuk berpasangan atau Gus Imin menjadi wakilnya bakal calon Wapresnya dari Mas Anies tinggal tunggu deklarasi besok begitu ya yang ditegaskan ya Mas Saiful yes bismillah Mas Anies Gus Imin menang dalam Pilpres 2024 kita nantikan perkembangannya pasca besok deklarasi Anies Baswedan dan Gus Imin jadi pasangan Baca Pres dan Baca Wapres terima kasih atas waktunya Wasekjin PKB Saiful Huda dan Direktur Eksekutif The Political Literacy Gungun Haryanto selamat malam Mas Saiful juga Kang Kun terima kasih